Tujuh pedang tiga ruyung jelit dua puluh satu tamat. Ai, buat apa sampai begini, Leng Pangcu, ucap Syusup pedih? Dengan air muka prihatin Leng Leong menjawab, setiap anggota Kaipang adalah lelaki yang keras hati, selama Syukong Chu tidak menerima permintaan kami, matipun kami takkan bangun, biarlah segenap anggota Kaipang yang ternein di sini ikut terkubur di tengah lautan api bersamamu. Bu Yung Syuk Sing mencucurkan air matu, terharu. Tak tersangka olehnya kawanan jembel ini mempunyai hati seteguh ini dan berdarah panas. Mendadak Syusu berteriak dan melompat bangun, selanjutnya Syusu tidak akan mengungkit lagi tentang permusuhan segala meledaklah sorak-sorai kawanan pengemis, bayangan manusia berlompatan di tengah api yang mulai berkobar itu. Sorak gemuruh itu membuat darah Syusu bergolak, cepat ia berteriak pula, awas, sekeliling pasti sudah dijaga musuh, mundur dulu ke mulut lembah, baru nanti kita bertindak menurut keadaan Leng Leong menepuk pundaknya dan berseru, bagus, saudaraku segera ia memberi tanda sehingga kawanan jembel itu sama mundur ke mulut lembah sana. Pelahan buyung Syuksing mendekati Syusu, tiba-tiba dikecupnya pipi anak muda itu dan berucap, terima kasih berguncang juga perasaan Syusu, kau titik kau, dengan air matu berlinang buyung Syuksing berkata dengan terharu, ku tahu kepedihan hatimu saat ini, aku berterima kasih padamu bahwa engkau telah mengambil keputusan secara bijaksana dan menerima permintaan mereka, baru, baru sekarang ku tahu hatimu, betapa hangat perasaan Syusu, ucapnya diri aku pun berterima kasih kepadamu, di tengah berkobarnya api lelatu cinta pun mulai membara mereka tidak merasa asing, tidak merasa jauh lagi segala salah paham dan jarak yang tersisa di antara mereka sekarang, setelah mengalami berbagai ujian antara mati dan hidup. Semua rintangan itu kini telah lenyap seluruhnya Syusu tidak merasa sendiri lagi, seketika tumbuh gairah hidupnya, serunya lantang, ayo, terjang keluar dari sini serentak mereka melompat ke mulut lembah sementara itu api belum menjalar sampai di mulut lembah kawanan pengemis sudah berkumpul di situ akan tetapi selat sempit itu kini telah disumbat oleh tumpukan batu yang tinggi sehingga sukar dipanjat. Di tepi selat gelap gulita dan entah berapa banyak musuh yang sudah menunggu di situ. Dengan muka kelam Leng Liong berkata, selat sempit ini sebenarnya sangat strategis, akan tetapi karena kelalaian kita, sekarang berbalik telah dipergunakan musuh AI, mungkin, mungkin kita sulit menerjang keluar, kita harus berusaha, Tian tidak memikin buntu jalan manusia, seru Syusu menghadapi kejadian ini, sungguh aku menjadi malu dan menyesal akan sikap kami terhadap dirimu, Siung Kong Chu, kata Leng Liong dengan gemas, kami minta Siung Kong Chu memperlakukan mereka dengan welas asih dan budi kebaikan, tapi care yang kita tempuh ini ternyata tidak berlaku bagi kawanan binatang buas ini. Akhirnya terpaksa berlaku juga dengan gigi bayar gigi, dengan darah bayar darah dan tidak ada kompromi lagi, sedikit lengah kita sendiri akan dimakan musuh, mendadak ia membalik tubuh dan berteriak. Ayo terjang, saudara serentak kawanan pengemis menyambutnya dengan sorak gemuruh terus menerjang ke atas. Namun sebelum mereka mendekat, dari balik timbunan batu sudah terjadi hujan panas. Seorang anggota Kaipang segera terjungkal kena panas Siung Su melompat maju dan berteriak. Orang Si Mao, apakah engkau berada di atas tampak bayangan orang bergerak di atas tebing dan seorang menjawab, Mao Tua Aya tidak berada di sini siapa pemimpin kalian? Suruh tampil untuk bicara, seru Siung Su. Apakah yang bicara di bawah ialah sahabat Siung Su terdengar seorang menegur? Dari suaranya Siung Su mengenali siapa dia, teriaknya, Cite Oki betapapun engkau-engkau juga seorang lelaki gagai. Mengapa kau gunakan keralicik ini untuk menjebak orang, yang bicara di atas tebing memang betul tita sucia citok adanya, ia menjengeki hektometer. Seorang lelaki harus berani mengambil keputusan tegas, kita berdiri di pihak berlawanan, setiap kesempatan harus kugunakan, kalau aku tidak turun tangan lebih dulu tentu aku akan mati di tanganmu, Leng Leong memburu maju dan mendam perat, orang suci, engkau bangsat yang tidak tahu malu. Kalau orang kaipang tidak berlaku murah hati padamu, apakah saat ini jiwamu bisa dipertahankan? Ya, salahku sendiri melepaskan kau pergi, tapi engkau ternyata tidak tahu malu dan masih berani membuat ber di sini. Tita sucia bergelap tertawa, Hai memangnya siapa yang minta kau lepaskan diriku setiap permusuhan tidak kenal ampun, kalau tidak berani bertindak tegas dan keji, akhirnya pasti menjadi korban keganasan pihak lawan. Maka apa gunanya baru sekarang engkau menyesali ya tertawa banggat, lalu menyambung, tempat ini memang sudah kami kepung, begitu ku keluar dari selat ini segera ku kerahkan segenap kekuatan kami, sekarang kalian sudah terkurung rapat, bersayap juga sukar terbang keluar lagi, sambil berteriak murka, segera leng liong bermaksud menerjang ke atas, tapi siusu keburu menahannya dan berkata, sabar dulu leng pangcu. Keadaan kita jelas di bawah angin dan tidak menguntungkan jika melawannya dengan kekerasan, tidak dapat melawannya terpaksa harus mengadu jiwa teriak leng liong murka. Jiwa kita sendiri tidak menjadi soal, tapi bagaimana dengan jiwa beberapa ratus anggota kaipang ujar siusu dengan menyesal. Leng liong memandang anak buahnya sekejap, lalu menghela nafas, memang tidak sulit bagi dirinya bersama siusu dan buyung syok sing untuk menerjang keluar kepungan musuhi, tapi nasib beberapa ratus kaum jembel ini pasti akan menjadi korban keganasan musuh. Dalam pada itu terdengar Cito lagi berseru pula dengan tertawa, ha ha ha, setiap percaturan, salah satu langkah saja akan mengakibatkan kalah totol, maka sebaiknya kalian menyerah dan terima kematian saja mendadak siusu berteriak. Cipeoki sebagai murid utama maokau, adalah pantas jika engkau berusaha dengan segala daya upaya untuk membinasakan diriku. Tapi ada permusuhan apa antara kalian dengan orang Kaipang, mengapa mereka juga akan kau binasakan secara keji Kaipang berkomplot denganmu, dengan sendirinya kuanggap musuh juga, seru tita suci ya. Jika kau mau membebaskan segenap anggota Kaipang yang berada di sini, aku rela menyerah untuk diperlakukan sesukamu, teriak siusu, kalau tidak, dan aku pun ikut bersamamu tukas buyung syok sing tegas. Kedua orang saling pandang sekejap, tampaknya tidak gentar menghadapi maut. Terdengar Cito berteriak di atas, kalau tidak lantas bagaimana? Kau tahu sendiri, dengan kepandai yang ku dan syok sing juga lengpang cu, memangnya kami tidak mampu mendaki ke atas untuk melabrak kalian dan apakah kalian pasti dapat menawan kami seru siusu jika sasaran yang kalian tuju cuma diriku seorang, untuk apa mesti banyak menimbulkan korban tak berdosa di atas tebing terhening sejenak, tapi di bawah lembah lantas gempar, kawanan pengemis sama berteriak. Tidak bila syukong cu mati biarlah kami pun ikut binasa kemudian terdengar jawaban Cito dari atas, memang tujuan kami ialah dirimu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Tapi apa yang kau katakan apakah dapat dipercaya? Engkau akan pegang janji tentu saja ku pegang janji teriak siusu. Tidak mendadak leng liong membentak lengpang cu, belum lanjut ucapan siusu, dengan gusar leng liong memotong lagi, cara membicara ini bukankah menganggap segenap anggota kaipang kami sebagai manusia pengecut kami lebih suka gugur semua di sini juga takkan membiarkan engkau mati sendirian. Apalagi kejadian hari ini juga tidak seluruhnya tanggung jawabmu, habis apa kehendak lengpang cu tanya siusu terjang keluar saja kalau bisa, kalau tidak bisa biarlah mati bersama di sini, betapapun rasa setiak kawan harus kita junjung tinggi, teriak leng liong, serem tak anggota kaipang berteriak setuju, segera leng liong memberi tanda, ayolah saudara, terjang ke atas ia sambut sebelah golok yang disodorkan seorang anak buahnya dan segera mendahului melompat ke atas, dia bergerak dengan cepat dan gesit, dalam sekejap saja sudah mencapai pinggang peding. Terdengar tita suci yang membentak di atas, tua bangka, kau cari mampus sekali dia memberi komando, terjadilah hujan panah. Leng liong memutar goloknya dengan kencang untuk melindungi sekujur badan, tapi panah yang berhamburan itu sungguh sangat mengejutkan, karena menahan sambaran panah untuk menerjang ke atas jadi terhalang. Panah yang dibidikan dari atas itu tidak dilakukan oleh pemanah biasa, melainkan oleh jago silat yang tangguh maka kekuatannya juga luar biasa. Sebaliknya kung fu kawanan pengemis tidak terlalu tinggi, namun semangat tempurnya menyala-nyala. Mereka tidak seluruhnya bersenjata, tapi dengan bertangan kosong mereka tetap menerjang ke atas sambil berteriak murka. Hujan panah dari atas terus berlangsung diselingi pula dengan batu. Di tengah suara teriakan dan bentakan juga terseling jeritan sudah berpuluh orang kaipang terguling ke bawah sebelum mencapai pinggang tebing, namun orang yang di bawah tidak patah semangat, berturut-turut mereka menerjang ke atas tanpa gentar. Siu sumeng jeleng kepala sambil melirik ke samping. Bu Yung Syok Sing juga sedang memandang padanya dan berkata, ayolah terjang saja serentak kedua orang melompat ke atas. Dalam pada itu sepotong batu sebesar gentong lagi melayang turun menghantam kepala Leng Leong dengan dasyat. Waktu itu Leng Leong sudah hampir mencapai tebing, terpaksa ia angkat golok menahan tindihan batu besar itu. Terdengar suara kreks, golok patah menjadi dua sekuatnya sebelah tangan. Leng Leong menyampuk pula sehingga batu itu tertolak ke belakang, belang, batu itu terus tergelincir ke bawah menimbulkan suara gemuruh. Namun Leng Leong sendiri juga tidak mampu hinggap di pinggir tebing, ia ikut tergelincir. Lebih celaka lagi hujan panah masih berhamburan, ia sempat menangkis dua-tiga batang panah tapi panah yang lain telah menembus bahunya, ia tidak tahan lagi dan terguling ke bawah. Kawanan pengemis sama menjerit khawatir, untuk menolongnya jelas sangat sukar, syukurlah pada detik berbahaya itu mendadak dua sosok bayangan melayang tiba dari samping, keduanya sempat meraih tangan Leng Leong dan dibawa melayang turun ke bawah dengan enteng. Kedua penolong ini adalah siusu dan buyung syok sing. Terlihat panah menancap cukup dalam dibahu Leng Leong, muka pengemis tua itu pucat pasi, dahi penuh butiran keringat, jelas menahan rasa sakit. Namun orang tua ini tidak menghiraukan lukanya, dengan mengertak gigi ia berseru, jangan urus diriku, terjang saja kalian, labrak mereka sebagian anggota kai pang sama berkerumun untuk memeriksa lukah seng pangcu, karena seruan ini, serem tak mereka berteriak. Ayo serbu, bunuh musuh untuk membalas dendam bagi pangcu, tiba-tiba siusu berteriak. Nanti dulu, siu kongcu ada pesan apa? Katanya beberapa pimpinan kai pang kalian tidak membawa sesuatu alat pelindung, kera menyerbu musuh juga tidak pakai siasat, kalau menerjang kera begini saja tentu akan mati konyol, kata siusu, maka sebaiknya istirahat sebentar sambil berusaha mencari benda sebangsa kayu atau bambu untuk dianya menjadi tameng, lalu mencari senjata tajam lain untuk membunuh musuh salah seorang jembel menanggapi dengan menyesal, sayang, senjata kita sudah terlanjur dikubur bersama jenazah kawan-kawan yang gugur. Maklumlah waktu itu kita sudah bersepakat tidak akan bunuh-membunuh lagi, siapa tahu titik siapa tahu bisa terjadi demikian lagi siusu merasa gegetun juga, segera ia berkata pula, biarpun tidak punya senjata tajam, dapat juga kita potong bambu untuk dijadikan pedang dan kayu dijadikan golok daripada bertangan kosong. Ayolah saudara, pergilah berusaha setelah memberi petunjuk, segera ia angkat leng liong dan mundur ke tempat yang terlindung. Dilihatnya api tidak menjalar sampai di dekat mulut lembah ini, sebab di bagian sini tidak tumbuh rumput, sedangkan angin meniup ke arah sana. Meski untuk sementara mereka dapat terlindung dari bahaya, tapi menghadapi jalan buntu, tidak terbakar mati tentu juga akan mati kelaparan dan kehasan jika terkurung lama di sini. Bila mana keadaan sudah payah, tentu pihak musuh akan menyerbu ke bawah, dalam keadaan lemah mereka juga akan terbunuh. Makin dipikir makin ngeris yusu, namun di luar ia tetap berlagak tenang. Betapapun ia harus menegakkan semangat tempur orang Kaipang. Pelahan ia menaruh tubuh leng liong dan bermaksud mencabut panah yang bersarang di tubuh pengemis tua itu. Namun Bu Yung Syok Sing lantas mencegahnya. Jangan dicabut, di sini tidak tersedia obat luka, juga tidak ada air bersih, bila panah dicabut, bisa jadi lukanya akan membusuk dan tangan leng pangcu akan menjadi, ia menghela nafas dan tidak melanjutkan. Sedih juga si yusu melihat luka leng liong, ucapnya rawan, leng pangcu, sebelum ini pernah aku membual bahwa sama sekali tidak mengharapkan bantuan Kaipang, tentu, tentu pangcu masih ingat kata-kataku itu. Leng liong tersenyum pedih, katanya, waktu itu ku bongkar asal usulmu, dengan sendirinya engkau marah padaku, dan siapa tahu pada saat diriku terpencil dan menghadapi kesukaran, justru saudara dari Kaipang yang telah membantuku dan mengadu jiwa bagiku titik karena terharu, si yusu tidak sanggup meneruskan ucapannya. Sudahlah, dalam keadaan demikian janganlah bicara soal ini lagi, bujuk buyung syok sing. Dalam pada itu sekawanan pengemis telah mendapatkan segebung bambu dan kayu, senjata tajam sebangsa pedang dan golok cuma ditemukan beberapa buah saja, perisai juga dapat dibuat beberapa buah salah seorang pengemis menyodorkan dua batang pedang bambu kepada si yusu dan buyung syok sing, katanya, si yusu kong cu, meski pedang bambu ini sangat enteng, tapi sudilah engkau menerimanya untuk digunakan, semoga dengan pedang bambu ini si yusu kong cu dapat membalaskan dendam pang cu dengan tersenyum si yusu menerima pedang bambu itu dan mengucapkan terima kasih setelah istirahat, kawanan pengemis lantas mendesak si yusu memberi perintah serangan lagi icai hei masih terlalu muda, mana beraniku pegang pimpinan terhadap harui pye fi kai pang yang jauh lebih berpengalaman, kata si yusu mendadak leng liong membuka matu dan berucap, keadaan sangat mendesaki aku pun terluka parahi masakah si yusu kong cu tidak mau menggantikan diriku untuk memimpin saudara kita dalam pertempuran ini merasa besar sekali tanggung jawab ini, si yusu termenung sejenaki, akhirnya berkata dengan ikhlas, baik, terpaksaku turut kehendak pang cu, segera ia berdiri dan mengawasi keadaan anak buah kai pang malam berkabut, sisa api unggun di sana sini yang belum terpadamkan tampak gemerdep kawanan pengemis itu sudah berkerungun di depannya dan siap mendengarkan perintahnya untuk bertempur lebih dulu si yusu memberi perintah agar berbaris rapi dan menghitung jumlah anggota barisan segera bergema suara berhitung satu dan seterusnya, seluruhnya ternyata berjumlah seratus empat puluh tujuh orang. Tapi diam-diam si yusu menyuruh anggota barisan nomor satu agar segera menyambung hitungan terakhir bila mana suara hitungan pada ekor barisan berhenti maka terjadilah ulangan berhitung dua kali empat puluh tujuh, suaranya bergema nyaring, penuh semangat dan juga mengharukan. Nyata si yusu sengaja menggunakan siasat menambah jumlah anak buah untuk mengelabui musuh dalam kegelapan malam. Tentu saja musuh yang berada di atas tebing sana terkesiap, jika benar jumlah anggota Kaipang masih sekian banyaknya berarti dalam pertempuran tadi korban pihak Kaipang hampir tidak ada artinya. Namun Tita Suciacitok memang bukan anak kemarin yang gampang dikibuli, dia berbalik menjengek dan berteriak. Huh, memangnya kau kira dengan siasatmu ini dapat kau gertak diriku orang lain mungkin dapat kau tipu, tapi jangan harap akan dapat mengelabui ku jika hitunganmu dikurangi mungkin aku akan percaya, tapi hitunganmu terlampau banyak, apakah orang Kaipang semuanya orang baja dan tidak bisa mati sehingga pertempuran tadi tidak jatuh korban sama sekali mendengar suara citok itu, diam-diam si yusu mendongkol, mau tak mau ia pun mengakui kehebatan orang ini segera ia mengatur lagi dengan suara tertahan ia memberi aba-aba, 147 orang pun sudah cukup, bagi setiap 10 orang menjadi 1 regu sehingga seluruhnya ada 14 regu, sisa 7 orang boleh tinggal di sini untuk menjaga Leng. Pangcu, tidak perlu, Leng Leong berusaha meronta bangun, tinggalkan 1 orang saja, yang lain boleh ikut pergi bersama Siu Kongcu, serem tak anggota Kaipang bersorak gemuruh dan membentuk regu masing-masing. Lalu Siu Yusu memberi perintah lagi, keempat belas regu siap untuk menyerbu, gerak serangan harus terpencar-pencar dan jangan bergerombolan di suatu tempat, kawanan pengemis sama mengiakan. Ayo ikut pada kumentak Siu Yusu, segera ia mendahului berlari ke depan diikuti oleh Bu Yung Siok Sing. Maka serangan kedua seura terjadi lagi dengan lebih dasyat. Meski serabuan mereka sangat berani, namun apa mau dikatakan lagi, kedudukan tempat kurang menguntungkan, penjagaan musuh sangat ketat dan di atas lagi, setiap sebuan ke atas berarti harus membayar dengan sangat mahal. Panah berterbangan seperti belalang, batu berhamburan seperti hujan, yang hidup berteriak dan mementaki yang terluka merintih dan meratap Siu Yusu dan Bu Yung Siok Sing berlari kian kemari menolong anak murid Kaipang, tapi di mana-mana mereka juga menghadapi hujan panah dan batu. Karena tangan mereka terikat menjadi satu, gerak-gerik mereka memang kurang leluasa, apalagi mereka harus menjaga keselamatan orang Kaipang, jelas serangan mereka gagal pula. Anggota Kaipang sudah banyak yang roboh lagi, mati dan terluka, bila serbuan diteruskan, umpama akhirnya dapat membobol kepungan musuhi sisa orang Kaipang tentu juga tinggal sekian orang saja. Belum lagi Leng Leong Yel masih tertinggal di dasar lembah itu. Dalam sekejap itu terpaksa ia harus mengambil keputusan tegas lagi, cepat ia memberi aba-aba mundur. Dua pedang bambu berputar kian kemari melindungi anak buah kaupang. Serangan mereka telah gagal total. Mayat tambah banyak bergelimpangan, hati bertambah pedis yusu dan syok sing berdiri di tengah remang kabut malah memandangi mayat dan darah yang berceceran suasana sunyi pula, hanya terdengar rintih anggota Kaipang yang terluka serta engah napas orang yang kelelahan. Leng Leong duduk bersandar di pangkuan seorang anggota Kaipang dengan wajah pucat seperti mayat, matanya merah penuh garis-garis berdarah, mendadak ia menarik napas panjang dan berteriak. Siu Kongcu, nona buyung, habis itu ia terus tak sadarkan diri tentu saja anggota Kaipang sama panik, semuanya kelakakan dan khawatir. Tidak apa-apa, Leng Pangcu cuma pingsan saking marah dan duka, tidak berhalangan, kata siu supedih. Siu Kongcu, seru seorang pimpinan Kaipang, daripada bertahan menanti ajal, akan lebih baik bertempur matikan saja. Biar cuma satu orang saja lolos dari sini, kan juga ada harapan untuk menuntut balaskat. Kalau tidak, kalau tidak, suaranya menjadi tersendat dan tidak mampu meneruskan lagi, namun apa maksudnya sudah cukup dipahami orang banyak diam-diam siu su menghela napas, namun sikapnya semakin tegui ucapnya, pada waktu subuh, penjagaan musuh-musuh pasti akan kendur, tak kala mana aku akan coba menyerbu lagi, sekarang hendaknya kalian istirahat dulu, jangan ragu dan bingung, maksud siu Kongcu akan, akan menerjang sendirian dan kami ditinggalkan di sini seru anggota Kaipang tadi dengan melengah betul, kata siu su tegas. Jika kalian ikut menerjang hanya akan mati konyol belaka, biarlah ku coba sendirian dan mungkin akan berhasil. Asalkan dapat ku bobol kepungan musuhi tentu akan ku ganggu barisan panah mereka, dalam keadaan kacau barulah kalian menerjang ke atas, tapi-tapi kalau siu Kongcu juga, juga gagal. Jika aku gagal, dengan kematianku tentu mereka pun takkan membuat susah kalian lagi, bisa jadi kalian akan dilepaskan, paling tidak korban lebih banyak akan dapat dihindarkan, kawanan pengemis menjadi gempar pula, teriak mereka, kalau mau terjang biarlah kita terjang bersama, kami tidak diambentak siu su, ku berikan perintah selaku wakil Pangcu kalian, masa kalian berani membangkang perintah pimpinan? Ayolah lekas mencari tempat istirahat, Fajar sudah hampir meningsing, suaranya tegas dan koreng sehingga kawanan pengemis tidak berani ribut lagi. Waktu siu su berpaling, dilihatnya muka buyung syok sing pucat kurus, sinar matanya juga buram, tanpa terasa ia menghela nafas, ucapnya haru, aku, aku telah bikin susah padamu. Buyung syok sing tersenyum pedih, ucapnya, dapat mati bersamamu, bahagia rasa hatiku pelahan ia mendekatkan tubuhnya dan menyandarkan kepalanya di bahu siu su. Dalam keadaan demikian, segala tata adat sudah tidak dihiraukannya lagi, tidak pantang diketahui orang pula, segenap perasaan kasih sayangnya telah dicurahkan pada gerak-gerik dan tutur katanya. Hanya pada saat tertimpa malang, terutama pada waktu menghadapi antara hidup dan mati manusia lebih mudah mengutarakan isi hatinya yang murni, setelah mengalami beberapa kali bahaya maut, pengertian antar siu su dan Buyung syok sing bertambah mendalam sekarang mereka saling pandang dengan mesra. Pada saat itulah sekonyong-konyong terdengar orang berteriak di luar lembah sana, siapa itu yang berkumpul di atas, apakah pertemuan Kaipang diadakan di sini mendengar suara itu, seketika semangat siu su terbangkit. Terdengar seorang lagi berseru, inilah Chok Lin, Chupel Ih dan Hoa San Gin Ho yang berkunjung kemari siu su kegirangan, desisnya, itulah suara Toan Bok Hong Ching, ayolah kita menyongsongnya ke sana segera terdengar juga bentakan tita suciacitok jalan di sini sudah tertutup, barang siapa berani sembarangan menerobos ke sini harus menanggung resiko kemungkinan akan mati suara Chupel Ih di luar lembah lantas mendam perat. Kentut anjing tuanmu mau datang bisa segera datang, mau pergi boleh segera pergi, siapa yang berani merintangi kami dalam pada itu siu su dan buyung Chok Sing lantas melompat ke sana sambil berteriak. Toan Bok Heng, siu su terkurung di sini hai jadi siu heng terkurung di dalam terdengar Toan Bok Hong Ching berseru kaget di luar lembah betul, kami terkurung dan lengpang cu terluka, mohon Toan Bok Heng suka membantu, seru siu su. Jangan khawatir, siu heng, segera kami datang teriak. Toan Bok Hong Ching segera siu su memutar pedang bambu mendahului menerjang ke depan dan segera buyung Chok Sing juga membuntutinya. Setiap kali siu su berebut di bagian depan untuk menghadapi hujan panah dan batu yang dihamburkan musuh sekali ini anak muda itu terlebih gagah berani lagi tanpa memikirkan mati dan hidup, seperti kesetanan ia menerjang ke atas di balik tebing sana juga ramai suara bentakan dan makian orang. Agaknya cupek ih, Hoa San Gin Ho, Chio Klin dan Toan Bok Hong Ching berempat juga mulai melancarkan serangan. Penjagaan di balik tebing sana memang lebih lemah, tempatnya juga tidak curam seperti sebelah tanah mangkuk sini. Maka dengan tidak terlalu susah hanya sebentar saja Jatuan Bok Hong Ching dan Hoa San Gin Ho sudah mendahului menerjang ke atas mimpunan batu yang menyumbat jalan selat itu. Tertampak dua jalur sinar pedang berputar kian kemari, hanya sekejap saja para penjaga di situ sudah dihalau hingga kocar kacir, sambil mementak siu su terus meloncat lebih ke atas lagi. Terdengar Chitok berteriak. Lepaskan panah yang lari mati sekali pukul ya binasakan seorang anak buahnya yang berusaha kabur, yang lain menjadi cari dan tidak berani mundur lagi, cepat anak panah dihamburkan pula baru saja siu su menerjang sampai di atas tumpukan batu, tiba-tiba sinar golok berkelebat dan menyambar kepalanya, dari belakang terdengar juga suara mendasingamai, entah berapa banyak anak panah menyambar tiba pula jika ia menghindar golok tentu tidak dapat mengelakan panah jika mengelak sambaran panah berarti sukar menghindari golok melihat bahaya yang mengancam siu su itu, Hoa San Gin Ho terperanjat jaraknya paling dekat dengan siu su, segera ia angkat pedang dan bermaksud memburu maju untuk menolongnya. Tapi baru saja pedang bergeraki mendadak timbul sesuatu pikirannya, dia adalah putra musuh pembunuh ayahku, sekalipun aku tidak menuntut balas padanya, mana boleh ku tolong niap pula? Karena pikiran ini segera ia urung bergerak dilihatnya siu selagi mengayun pedang bambu, lebih dulu menangkis golok yang menyambar tiba, berbareng itu pedang bambu terus menyabet ke belakang sehingga panah tersampuk rontok pada saat itu juga, batu dan panah juga berhamburan ke arah Hoa San Gin Ho, sebaliknya dia sedang mengelamun dan tidak merasakan bahaya yang mengancam. Di sebelah sana Cupek Ih, Ciwok Lin dan Toan Bok Hang Ching sedang menerjang musuhi mereka terkejut melihat Hoa San Gin Ho terancam maut, ingin menolong pun tidak keburu lagi. Hanya jarak siusu dengan Hoa San Gin Ho paling dekat, cepat anak muda itu melompat maju dan menariknya mundur sambil berteriak. Turun karena ingin menolong orang lain, ia lupa pergelangan tangan sendiri terikat bersama tangan Buyung Ciwok Sing, karena menarik Hoa San Gin Ho, tangan sendiri menjadi kesakitan dan Buyung Ciwok Sing ikut terseret roboh ke belakang lebih celaka lagi. Sepotong batu kebetulan menimpa tiba menyerempet tulang pundak Hoa San Gin Ho. Jagu Hoa San itu menjerit kaget, pedangnya berputaran ke belakang merontokkan hujan panah tubuh sendiri juga ikut anjlok ke belakang. Memangnya siusu dan Buyung Ciwok Sing tidak dapat berdiri tegak lagi, mereka pun terseret jatuh dan berguling ke bawah timbunan batu. Hujan batu dan panah masih terus berlangsung dan tampaknya mereka bisa terkubur oleh longsoran batu. Tentu saja Cupek, Ih, Toan Bok Hang Ching serta Ciwok Lin terkejut, cepat mereka berusaha menolong, pedang mereka berputar kencang menghalau hujan panah di tengah keributan itu, mendagak siusu membentaki pergi sepotong batu yang menggelinding tiba di depaknya terpental. Kesempatan itu segera digunakan Hoa San Gin Ho untuk melompat bangun, dengan pedang berputar untuk melindungi tubuh dari hujan panah, tangan lain ia tarik siusu berikut Buyung Ciwok Sing dan melompat mundur 2-3 tombak jauhnya, segera Cupek, Ih, Ciwok Lin dan Toan Bok Hang Ching juga menyusul tiba. Hujan panah dan batu masih terjadi, tapi rombongan siusu sempat menyikir ke tempat yang terlindung, sejenak kemudian serangan dari atas itu baru berhenti ke enam orang sama menarik napas lega dan saling pandang dengan melenggong. Dengan tenaga gabungan mereka berenam mestinya mereka dapat menerjang ke atas tebing, jika sudah demikian, musuh yang berjaga di atas mana bisa melawan kungfu mereka berenam. Tapi lantaran pikiran susat Hoa San Gin Ho yang timbul sekilas itu telah membuat usaha mereka gagal berantakan. Hoa San Gin Ho berdiri termangu sejenak, katanya kemudian dengan menyesal, akulah yang salah, maaf, aku telah membuat susah. Kalian sebenarnya juga tidak dapat menyalahkan Toheng, ujar Toan Bok Hang Ching dengan gegetun, jika aku menjadi dirimu, mungkin pedangku tadi sudah kutabaskan pada tubuh Siu Heng. Ciwok Lin juga menghela nafas, ai, dendam selama 20 tahun, siapapun sukar menghapusnya jika Toheng mau bertindak bijaksana begini, sudah harus dipuji maka untuk urusan ini tak perlu Toheng menyesali diri sendiri, kami dapat memahami perasaanmu ketika berada di kelenteng bobrok di tengah hujan badai tempoh hari Siu Su telah mendengar permusuhan ayahnya dengan Hoa San Gin Ho. Sekarang ia pun merasa menyesal dan tidak dapat memberi komentar. Sudahlah, jika kalian masih menyesali kejadian tadi, ku kira kalian telah salah sangka, seru cupe ih dengan tertawa, kalau tidak ada kejadian tadi, mana bisa Gin Ho Toheng bergan dengan tangan bersama Siu Siu Hiap waktu mereka memandang ke sana, benar juga tertampak Hoa San Gin Ho masih memegangi tangan Siu Su dan keduanya lagi saling pandang, segala ganjalan hati seketikapun buyar tanpa bekas Siu Heng, ucap Hoa San Gin Ho dengan menyesal, segala kejadian yang lalu biayarlah lalu, permusuhan orang tua juga biarkan saja lampau Siu Su merasa terharu dan berterima kasih ucapnya dengan tersendak, toti yang sungguh bijaksana dan berbudiluhur. Aku, aku jadi Aima Sakah perlu dipuji lagi, seru cupe ih dengan tertawa, jika dia tidak bijaksana dan berbudiluhur mana dapat berkawan dengan kita, tiba-tiba buyung syok sing berkata dengan terharu kepada Siu Su. Setelah segala urusanmu terselesaikan, seharusnya engkau dapat berlapang dada, baru sekarang semua orang memperhatikan buyung syok sing, melihat perempuan secantik ini, biarpun cupe ih dan lain-lain adalah kesatria gagah perkasa juga melenggong terkesima segera Siu Su memperkenalkan mereka, semua orang bertambah kejut dan heran setelah mengetahui siapa buyung syok sing. Toan Bok Hang Ching tertegun sejenaki mendadak ia tertawa dan berkata, sungguh tak tersangka, sungguh peristiwa yang mengejutkan, semula aku dan siok hang berkulatir bagimu, siapa tahu kalian malah sudah. Di tengah gelap tertawanya ia tidak melanjutkan ucapannya, namun wajah buyung syok sing lantas merah jengah sama sekali tokoh-tokoh ini tidak menyangka buyung syok sing adalah gadis secantik ini, mereka pun ikut senang melihat hubungan mesra antara Siu Su dan nona cantik ini seketika mereka seperti lupa berada dalam keadaan bahaya. Anak murid Kai Pang juga bersemangat melihat mereka bersenda gurau, apalagi kedatangan bala bantuan empat rokok kelas tinggi, sudah lama mereka dengar nama kebesaran pendekar pedang ini, dengan kedatangan mereka jelas bahaya mereka akan sangat berkurang. Dalam pada itu terdengar cupek, I lagi berkata, tinggal lebih lama di sini bukan Carrie yang baik, ayolah kita mengerjang lagi ke atas, biarpun penjagaan masih cukup ketat dengan tenaga gabungan kita masakah tidak mampu membobolnya siapa tahu, belum lenyap suaranya tiba-tiba dari atas berkumandang suara jengahkan seorang, hektometer, sekarang jangan harap lagi kalian mampu membobol kepungan lagi, jika tidak percaya boleh saja dicoba suaranya serak tua, penuh nada mengejek, air muka Syusu berubah, serunya, hai itu di alengcoa maokau betul, inilah orang si maodengu suara di atas tebing. Beramai Syusu dan lain-lain melompat ke mulut selat, waktu mereka memandang ke atas, tertampak bayangan orang berjajar memenuhi puncak tebing, beratus orang pemanah telah siap dengan busurnya. Maokau tampak berdiri di tengah barisan dan lagi berteriak. Inilah barisan pemanah kami yang sudah terlatih, inilah kekuatan inti pengepungan ini, biarpun kalian punya sayap juga jangan harap akan mampu terbang keluar hee, juga belum tentu jengek kim kiam hiap tok anbok hangcing. Kalau tidak percaya, kenapa tidak kau coba ejek maokau? Kenapa aku tidak berani mencoba bentak to anbok hangcing? Segera ia putar pedang hendak menerjang ke atas. Mendadak maokau berteriak malah, nanti dulu ia memberi tanda, segera dua orang lelaki yang berdiri di sebelahnya masing-masing mengangkat sebuah karung ke atas. Nah, kalian lihat jelas jengek maokau, isi karung ini adalah belirang dan obat pasang, apabila kalian berani sembarangan bergeraki seketika jiwa kalian akan melayang dengan badan hancur lebur, para kesatrua sama terkesiap oleh ancaman itu, toan bok hangcing juga menyurut mundur ke tempat semula. Hahaha, kalian tahu, barang perenggut nyawa kalian ini sudah lama kami siapkan, soalnya cuma menunggu kedatanganku saja, sebab itulah sejak tadi belum dipergunakan, lengco amaokau mengejek pula, dan sekarang, haha, sudah tiba saatnya kalian dikirim menghadap Raja Akhirat Tua Bangka, jangan seberang teriak cupel ih dengan tertawa. Huh, meski di luar kau bicara tanpa gentar, tapi di dalam hati sebenarnya ketakutan setengah mati, jengek maokau. Meski lahirnya para kesatria tetap tenang saja, tapi di dalam hati masing-masing memang mulai gelisah dalam keadaan demikian, kira bagaimanapun mereka menerjang memang tidak ada jalan lolos dan tampaknya pasti akan hancur di bawah obat ledak musuh. Tiba-tiba maokau berteriak pula dengan tertawa gembira, hahaha, cuma kalian pun tidak perlu gugup dulu, sebab untuk sementara ini kalian masih diberi kesempatan hidup sebentar lagi, ia sengaja berhenti sejenaki lalu menyambung, nah, apakah kalian mendengar suara apa yang bergema di luar lembah sana waktu semua orang mendengar dengan cermat, terdengar di luar selat sempit sana bergema suara roda kereta yang ramai disertai ringki kuda, di antaranya terseling pula suara palu dipukulkan, agaknya seperti orang lagi membangun rumah dan memasang barak. Orang Shimau, sesungguhnya sandiwara apa yang sedang kau mainkan teriak cubra ih tak tahan. Hahaha, maokau terbahak-bahaki betapapun kalian pasti tidak dapat menerkanya, saat ini di luar selat, di tanah lapang yang agak landai itu sedang dibangun barak besar yang mengatur tempat duduki di situ akan diadakan pesta pora dan pesta besar, pesta pora-pesta apa tanya cu pelih dengan heran. Watak orang ini paling lugas, juga suka tertarik oleh sesuatu urusan, di mana dan kapan saja sukar berubah si iatnya itu, biarpun menghadapi pertarungan antara mati dan hidup seperti sekarang juga si iatnya yang ingin tahu sesuatu tidak pernah hilang. Dengan tertawa maokau lantas berkata, Pesta pora tentu saja karena ada sesuatu perayaan, yakni perayaan pernikahan. Pernikahan cu pelih menegas, siapa yang akan menikah? Memangnya sudah tua bangka seperti dirimu masih akan ambil bini muda? He he, bisa jadi sebelum masuk kamar pengantin kau harus menulis surat wasiat dulu bagi binimu, huh, kematian sudah di depan mata, masih berani bermulut kotor, jengek maokau, jika kau ingin tahu perayaan pernikahan siapa, haha, boleh juga ku beritahukan terus terang. Hari ini tak lain tak bukan adalah hari bahagia putri kubun ki, hari pernikahannya dengan Tio Kobeng, murid pujaan kunlun pai, semua orang sama melengaki siu su saling pandang dengan buyung syok sing, entah terkejut atau heran, entah suka atau duka. Tak tersangka dia masih mau menikah dengan orang lain, ucap buyung syok sing dengan gegetun. Dalam pada itu terdengar maokau lagi berteriak. Nah, untuk lebih meriahkan pesta nikah putriku, bila tiba saatnya, sebentar beberapa puluh karung obat peledak yang telah kami siapkan ini sebagai mercon segera akan kami pasang. Pada waktu upacara nikah putriku berlangsung, pada saat yang sama kalian pun akan hancur lebur, kembali semua orang terkejut dengan jantung berdebar dan juga sangat gusar. Mendadak terdengar pula roda kereta berdetak ramai, beberapa buah kereta masuk lagi ke lembah situ. Menyusul beberapa orang berlari ke atas tebing, seorang di antaranya berseru, mempelai baru sudah tiba, apakah suhu perlu mengatur sesuatu, di sini biar tecu menggantikan terjaga dan tentu takkan terjadi sesuatu, baik, kata maokau, lalu ia berteriak lagi ke bawah dengan tertawa, haha, karena hari ini aku terlalu sibuk menghadapi upacara bahagia terpaksa tak dapat kutemui lebih lama. Tapi kalian jangan khawatir akan kesepian, sebentar bila tiba saatnya masih akan kutemui kalian untuk terakhir kalinya, di tengah gelap tertawanya ia lantas tinggal pergi. Tidak kepalang gemas cupek, berulang ia mengentak kaki dan menggurut tu. Waktunya sudah mendesak kata Tuan Bok Hang Ching dengan prihatin, apapun juga kita harus menerjang mati-matian daripada terkubur konyol di sini. Jok Lin merabah pedangnya dan mengangguk setuju, seketika semangat semua orang terbangkit dan siap tempur. Tunggu sebentar tiba-tiba Bu Yung Shok Sing berkata dengan tersenyum. Kukira saat ini juga bintang penolong kita sudah tiba semua orang melengak siapa yang kau maksudkan tanya Siu Suheran. Masakah kau lupa kepada kedua murid Mao Kau yang telah berganti haluan itu ujar Bu Yung Shok Sing dengan tertawa Siu Suja diteringat kepada apa yang didengarnya di kelenteng bobrok waktu hujan lebat tempoh hari, serunya dengan tertawa, aha, betul belum habis ucapannya, tiba-tiba terdengar serentetan suara jeritan di atas tebing, belasan sosok tubuh serintak terlempar ke bawah, menyusul seorang berseru di atas, ayolah, lekas kalian menerjang ke atas tanpa ayol lagi. Para kesatria bergerak dan menerjang ke atas. Suasana di atas tebing sudah mulai kacau, walaupun ada juga terjadi hujan panah juga sukar menahan terjangan beberapa tokoh bulim kelas 1 ini. Kiranya beberapa anak murid Mao Kau yang berhianat, yaitu Tipeng, Aoyang Beng, Utibun dan Pangkin baru sekarang mulai bergerak. Tipeng telah memancing Mao Kau dan Citok ke bawah tebing, lalu mereka menyerga penjaga di atas tebing dan dilempar ke bawah. Kecuali keempat murid Mao Kau itu, ada lagi beberapa orang yang dihasut mereka dan ikut berontak kawanan lelaki putus jari yang pernah bersumpah setia kepada Mao Kau menjadi kaget, seketika mereka menjadi bingung dan tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya di lembah sana sudah dibangun barak darurat untuk pesta, meja kursi juga sudah diatur, Mao Bun Ki telah berdandan sebagai pengantin baru dengan cadar sutera merah dan duduk termenung di dalam barak. Tio Kodeng alias Kong Ye Utaisu juga sudah berdandan rapi dan asik mengobrol membicarakan upacara yang akan berlangsung sebentar lagi siapa tahu mendadak terjadi pemberontakan anak buahnya, keruan Mao Kau kaget dan berteriak. Hi, Tipeng, apakah kalian sudah gila belum lenyap suaranya, tahu-tahu Cupeh I sudah melayang tiba sambil bergelak tertawa, haha, orang Si Mao, janganlah engkau bergembira dulu, entah siapa yang akan berpesta pora sebentar nanti secepat terbang Cupeh I menubruk tiba sampai di depan Mao Kau, pedang terus menusuk dada musuh. Cepat Mao Kau mengelak dan menyurut mundur, pada saat itulah Mao Bun Ki yang kelihatan duduk termenung itu mendadak melompat bangun sambil meloloskan pedang merah dari balik baju pengantinnya. Pedang merah itu hampir tidak pernah berpisah dengan dia, biarpun akan menikah juga tetap membekal senjata, segera ia membentak nyaring, siapa berani mencelakai ayahku menyingkir, budak liar bentak Cupeh I berbareng pedang lantas menabas. Tanpa bicara Bun Ki menangkis dengan pedang merahnya, kedua pedang beradu, kontan tubuh Cupeh I bergetar seperti terkena arus listrik. Pada saat itu juga pedang Cupeh I pun terlepas dari pegangan, sebaliknya Bun Ki lantas menabas pula dengan pedang merah sambil melompat mundur Cupeh I berteriak. Aneh, aneh dalam pada itu para kesatria juga sudah memburu tiba, Tuan Bok Hang Ching lagi perang tanding dengan Tio Koe Beng dan Sukar ditentukan kalah menang dalam waktu singkat orang lain sama terkesiap juga melihat satu kali gebrak saja Cupeh I lantas kecundang, seketika tidak ada yang berani menggantikannya maklumlah Jing Hang Kiam Cupeh I terkenal sebagai pendekar pedang terkemuka, betapa lihai ilmu pedangnya jarang ada bandingannya, tapi hanya satu jurus saja dia dikalahkan Maobun Ki, dengan sendirinya orang lain menjadi jurus siapa berani maju lagi tantang Bun Ki sambil berdiri di samping Seng Ayah segera Syusu bermaksud menubruk maju, tapi Bu Yung Syok Sing lantas berkata, Masakah sudah kau lupakan janjimu kepada orang kaipang dan hendak umpama tidak kubunuh dia, sedikitnya harus kupunahkan ilmu silatnya supaya tidak membuat susah orang lain, Tujuanku bukan membalas dendam melainkan untuk menumpah kejahatan bagi umum, kata Syusu dengan gusar. Bu Yung Syok Sing tidak dapat membantah lagi, tanpa kuasa ia ikut lari ke sana. Hektometer, bagus, kalian belum lagi mampus jengek Bun Ki, berbareng pedang merah berputar terus menusuk Syusu. Meski sudah pernah merasakan kelihayan pedang merah si Nona, tapi dalam keadaan demikian tanpa pikir Syusu terus menangkis dengan pedang bambunya. Menyaksikan itu, diam-diam Cu Pehih mengeluh bisa celaka siapa tahu ketika kedua pedang beradu, tahu-tahu pedang pusaka Maobun Ki tergetar lepas dari pegangannya oleh tenaga murni Syusu. Hal ini tidak cuma membuat kaget Cu Pehih dan lain-lain, bahkan Syusu dan Bun Ki sendiri juga terperanjat, Syusu juga tidak menyangka pedang bambunya mempunyai daya tempur sehebat ini, hanya Bu Yung Syok Sing saja diam-diam tahu duduknya perkara. Teringat oleh cerita gurunya bahwa pedang Masiat Merah itu hanya dapat dikalahkan oleh pedang terbuat dari bambu kuning loreng, sekarang H.O. Upeksin Kiam andalan pun Ki itu benar-benar tak berdaya terhadap pedang bambu Syusu. Mengapa pedang merah yang mengandung semacam arus listrik itu bisa dikalahkan oleh sebatang pedang bambu, dalil ini kalau diuraikan sebenarnya sangat sederhana. Kiranya pada sarung pedang H.O. Upeksin Kiam itu berlapiskan kulit kucing, bila terjadi pergesekan antara pedang dan sarung pedang akan menimbulkan magnet. Tanpa sengaja T.O. Upeksin Kiam telah menemukan rahasia pedang merah ini, maka dia lantas membuat lapisan kulit kucing pada sarung pedang sehingga daya penarik pedang itu selalu timbul bila digunakan. Dalam keadaan biasa, senjata lawan kalau beradu dengan pedang merah akan bergetar oleh tenaga magnet yang timbul itu, pihak lawan akan merasa seperti tergetar oleh arus listrik. Sekarang pedang bambu yang digunakan siusu adalah benda tak tembus magnet, benda isolasi listrik, ilmu pengetahuan ini dengan sendirinya dipandang sebagai mujizat di jaman dahulu. Begitulah sering tak para kesatria bersorak gembira melihat kemenangan siusu itu. Ti penglantas berteriak. Wahai para kawan potong jari, riwayat Maoka sudah tamat sampai di sini, apakah kalian tetap akan menjual nyawa baginya kawanan lelaki potong jari saling pandang dengan bingung? Hanya Tio Koe Beng yang menempur Tuan Bok Hang Ching dengan sengit, sedangkan Chi Tok dan Bun Ki menjaga di kanan kiri Maokao. Dalam keadaan begini siapapun dapat melihat gelagatnya riwayat Maokao pasti akan tamat, serem tak kawanan lelaki potong jari sama membuang senjata dan tidak sudi bertempur lagi. Wajah Maokao kelihatan pucat pasi, teriaknya murka, kawanan budak yang hianat. Rasakan pukulanku segera ia bermaksud menerjang bekas anak buahnya itu. Tapi Hoa San Gin Ho segera menghadangnya, Chi Tok juga lantas menerjang ke arah Cupek, i biarlah aku mengadu jiwa dengan kalian, Bun Ki juga membentak sambil menubruk ke arah Siusu dan Buyung Siok Sing. Bun Ki, seru Siok Sing Siusu lantas membentak juga. Takkan ku bikin susah ayahmu lagi, boleh kalian pergi saja namun Bun Ki seperti sudah kalap dan segera menyerang serabutan. Tapi baru saja dia menubruk maju, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara seruling yang sendu, seketika Bun Ki berdiri terpaku dan tubuh rada gemetar. Tanpa terasa semua orang juga terpengaruh oleh suara seruling yang aneh itu, semuanya ikut berhenti bertempur setelah tertegun sejenaki mendadak Mao Bun Ki melayang ke sana, pelahan ia tepuk pundak Tuan Bok Hong Ching, selagi orang melenggong, tahu-tahu ia sudah berada di depan Tiokok Beng. Terpengaruh oleh suara seruling yang sendu itu, patahlah semangat tempur semua orang, semuanya berdiri terkesima. Mendadak Bun Ki membuka kain kerudungnya. Karuan Tiokok Beng kaget melihat wajah si nona, serunya, hai engkau, rupanya Maoka sengaja merahasiakan hal Bun Ki merusak wajah sendiri, dengan sendirinya Tiokok Beng tambah terkejut sehingga tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Segera Bun Ki melolos belatinya yang pernah digunakan untuk menyayat wajah sendiri itu, sekali belati berkelebat, langsung ia menikam dada Tiokok Beng. Kontan Tiokok Beng menjerit dan menyurut mundur sambil memegangi belati yang menancap di dada kirinya, hanya sejenak segera roboh terkapar. Bun Ki teriak Maokao. Tapi si nona seperti tidak menghiraukannya, segera ia berlari ke arah datangnya suara seruling. Suhuku datang kata Bu Yung Sook Sing. Sumuai terpengaruh oleh suara seruling pengisap Sukma Suhu dan melakukan perintah beliau sesuai gelombang suara yang telah dibisikan kepadanya. Belum habis ucapannya, mendadak tertampak selarik sinar perak menyambar tiba mengarah dada Bu Yung Sook Sing, tapi sekali meraih dapatlah Sook Sing menangkapnya. Kiranya sebilah golok pusaka. Selagi semua orang terkesiap, di kejauhan suara orang bergema pula, sebagai anak murid Kunlun Pai Tiokok Beng telah menipu barang tanda pengenalku, untuk dosanya itu telah kuwakilkan perguruannya membunuhnya melalui anak Ki. Untuk ketenangan anak Ki selanjutnya akan ku bawa dia pulang ke gunung untuk istirahat. Adapun golok pusaka Tu Liyong Tu ku hadiahkan kepada Sook Sing, golok ini dapat memotong gelang yang mengikat pergelangan tanganmu dengan pemuda sisiu itu, ku beri cuti selama tiga tahun untuk urusan pribadimu, sesudah itu bolahlah pulang ke gunung menemui ku. Hai Tian Koyan adalah orang tua yang ku hormati, sepulangnya ke pulau sana hendaknya Siu Kong Chu menyampaikan salamku. Kepadanya, soal maokau, meski kejahatannya telah kelewat takaran, tapi kalau Siu Kong Chu dapat menimbang secara bijaksana, jika dapat mengampuni dia hendaknya diampuni suaranya makin jauh, namun setiap kata terdengar dengan jelas. Semua orang sama tertegun, mereka tahu itulah suara tokoh ajaib Tu Liyong Sian Chu. Bu Yung Shok Sing sendiri telah berlutut dan menyembah menerima pesan Sang Guru tadi. Sejenak kemudian suasana sunyi senyap. Melihat sekeliling telah deketung anggota Kaepang, mendadak tita suciacitok berseru, Suhu, Tecu tidak becus memela Suhu, biarlah Tecu berangkat lebih dulu. Habis bicara mendadak ia angkat senjata memotong leher sendiri, seketika ia menggeletak binasa. Melihat anak murid dan pengikutnya sudah sama tercerai berai, Maokau menghela nafas putus asa, tak terduga seorang mendadak membentak di belakangnya, Siu Kong Chu dapat mengampunimu, akulah yang tak mau mengampuni. Di tengah bentakan pedangnya telah menembus punggung Maokau, dalam kagetnya Maokau cuma sempat mengerang dan membalik tubuh, teriaknya dengan gemetar, Hah, ken titik kenapa kau rupanya sekali serang tipeng telah berhasil, ucapnya dengan parau, apakah Hengka sudah lupa atas perbuatanmu membunuh segenap keluarga tiang membuka Piau Kok di Tinkang dahulu, aku inilah keturunannya dan sekarang telah kubalaskan sakit hati ayah bundaku, ah bagus, bagus, hanya ini saja ucapan Maokau dan segera roboh terkapar. Melihat gembong iblis itu mati dengan mengenaskan, semua orang sama tercengang juga. Tipeng lantas meratap, Oh, ayah dan ibu, anak sudah membalaskan sakit hati kalian, tapi anak juga telah berdurhaka membunuh guru sendiri, biarlah anak menyusul ayah ibu di alam bakah saja, habis bicara ia pun membunuh diri. Aoyang Beng berteriak kaget sambil memburu maju, mayat tipeng diangkatnya dan dibawa pergi. Begitu pula Utibun dan Pengkin juga cepat menyusul ke sana. Karena kejadian yang mengenaskan ini, semua orang tidak tahu di situ sudah bertambah lagi beberapa orang, mereka adalah Song Lengkong dan Liu Lokbeng. Orang lain tidak kenal mereka lagi, hanya Leng Leong saja yang dipapah anak muridnya lantas menegur, sudah 20 tahun tak berjumpa, tak tersangka kalian masih sehat walafiat, kami hidup tiada ubahnya seperti sudah mati, hanya karena inilah kata Song Lengkong sambil memperlihatkan bungkusan kain hitam yang dibawanya. Hah, jangan-jangan inilah abu tulang jenazah Siu Sian Sing seru Leng Leong dengan rada gemetar. Serentak Siu Su memburu maju mendekat bungkusan yang dipegang Song Lengkong itu sambil menjerit, ayah permusuhan 20 tahun yang lalu sampai sekarang barulah impas, setelah kuserahkan sisa tulang jenazah ayahmu ini, aku pun Song Lengkong menghela nafas dan tidak dapat melanjutkan saking terharunya. Waktu ia berpaling, dilihatnya Toan Bok Hang Ching berdiri di sebelah sana dan sedang tersenyum padanya, dikenalinya itulah pendekar muda Kim Kiam Hiap yang dijumpainya di Hang Chiu tempoh hari. Pada saat itu juga jauh di sebelah sana berdiri juga dua orang tua seorang pendek dan yang lain jengkung, keduanya sama menjeleng kepala dan bergumam, Mam, terlambat sudah terlambat di tengah barak yang baru dibangun anak buah Maokau tadi sudah tersedia meja sembahyang, Siu Su membawa bungkusan abu jenazah ayahnya ke sana didampingi Bu Yung Syok Sing, kedua muda-mudi saling pandang dan membayangkan hari depan mereka yang gemilang dan bahagia.